Halo, hai, Assalamualaikum Kita berjumpa lagi sekali guys Dan, moga kalian semua yang berada di luar sana Sentiasa berada dalam keadaan yang sihat Kepada kalian yang sudah bergabung bersama channel ini guys Terima kasih saya ucapkan Dan, kepada kalian yang belum bergabung bersama channel ini Silahkan guys, bergabung bersama channel ini Hari ini saya akan buat sebuah video Daripada Tribun News guys, oke Dan, judul daripada video yang akan saya buat Reaction pula adalah Media asing soroti Indonesia Disebut, tak akan depak Rusia dan Putin Dari KTTG20 Ini alasannya, nah, apakah alasan itu guys Kita akan sama-sama menonton Tetapi sebelum itu, pastikan kalian nonton video ini Sampai tamat, agar tidak Menganggap channel ini hoax atau menganggap channel ini Karut, oke guys, tanpa membawa waktan Satu, dua Media asing menyalakan rencana Kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Indonesia dalam agenda KTTG20 Banyak dari media asing yang bahkan telah Mengataikan bahwa Indonesia Tak akan mendepak Rusia dalam agenda tersebut Diketahui, KTTG20 Indonesia Akan digelar pada Oktober hingga November 2020 Oh, sebulan, Oktober hingga November Di Bali ini Liudmila Vorobiova pun mengataikan Indonesia sebagai tuan rumah Telah mengundang Putin Ke KTTG20 Liudmila pun mengataikan bahwa Sejauh ini Putin memang berkenan Untuk hadir ke Indonesia Rencana kedatangan Putin ini Lantas disorot oleh sejumlah media asing Seperti Singapura India, Perancis Hingga Amerika Serikat Fox News menyebut bahwa Tak hanya dalam KTTG20 Banyak organisasi yang mencoba Mengeluarkan Rusia Di tengah konfliknya dengan Amerika Serikat dan sekutu Barat Sebelumnya juga mempertimbangkan Keanggotaan Rusia Dari kelompok G20 Namun, setiap usulan Untuk mengeluarkan Rusia Kemungkinan akan secara langsung Diveto oleh sejumlah negara G20 Seperti Cina, India, dan Arab Saudi Sementara itu, channel News Asia Media yang merupakan media Singapura Mengatakan Dikeluarkannya Rusia dari G20 Akan membuat peluang Banyaknya negara yang juga absen Dan tidak hadir dalam G20 Dalam pernyataannya Vero Biava juga mengatakan Bahwa G20 adalah forum Untuk membahas isu ekonomi Bukan krisis Ukraina Nah, betul Ini saya rasa masuk akal Tentara itu, media Perancis Mencaruti bahwa Rencana tersirat Indonesia Yang tidak akan membahas Soal invasi Rusia-Ukraina Dalam agenda KTTG20 Artinya, Indonesia dianggap Tidak akan mengeluarkan Atau mendepak Rusia Dalam agenda internasional ini Sebelumnya, Rusia diketahui Pernah dikeluarkan dari Kelombok ekonomi G8 Pada tahun 2014 Akibat aneksasi Crimea Dari Ukraina Sehingga nama grup tersebut Menjadi G7 Kini, apabila memang Isu Rusia akan didepak Dari G20 Kemungkinan negara Yang akan menggantikan Rusia Adalah Polandia Polondia Berbicara kemedat Amerika Serikat Mataikan Telah digelar Pertemuan yang baik Antara Menteri Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Polandia Piotr Nowak Dengan Menteri Peregangan Amerika Serikat Gina Raimondo Oke Nah guys, itu dia Video pembahasan Daripada Tribun News guys Jadi, sebenarnya Tindakan Indonesia Untuk menjemput Presiden Rusia Vladimir Putin ini Mendapat banyak Perhatian media guys Bukan saja Perancis India China Singapura guys Tapi banyak lagi negara Dan Banyak negara yang Menjatuhkan sanksi lah Kepada Rusia Tetapi Indonesia Bersifat neutral guys Dan Indonesia memilih Untuk tidak membahaskan Apa-apa yang berkaitan Tentang Ukraina Dan Rusia Sebab G20 itu Diadakan Untuk Membincangkan Ekonomi Dunia Dan bukan Apa yang terjadi Di antar Rusia Dan juga Ukraina Tetapi Sekiranya Rusia digantikan Dan kemungkinan besar Hollandia akan Menggantikan tempat Yang dikatakan Di dalam video ini Apa pendapat kalian Tentang video ini Dan apa pendapat Kalian Peribadi Kalian boleh komen Di ruangan di bawah Guys Oke Saya rasa sampai Disini Sahaja video Saya pada kali ini Kita akan berjumpa lagi Di video yang akan datang Sebelum itu Terima kasih saya ucapkan Kepada anda yang sudah subscribe Terima kasih kepada anda Yang sudah untuk klik Terima kasih kepada anda Yang sudah menonton Sampai disini Sekali lagi guys Terima kasih saya ucapkan Sekiranya kalian sudah Untuk subscribe channel ini Oke Kita akan berjumpa lagi Di video yang akan datang Moga kalian yang menonton Berada dalam keadaan yang sihat Sentiasa dimurahkan Rezeki Serta dipermudahkan Segala urusannya guys Kita akan berjumpa lagi Di video yang akan datang Salam santun Salam damai Salam silaturah Assalamualaikum Terima kasih telah menonton